Halo semuanya, Assalamualaikum Jadi di video sebelumnya Kita sudah bahas Spoiler helmnya Jadi kali ini saya mau bahas Bahan dari sebuah helm Tentunya helm yang proper Yang Bahannya paling umum Sampai dengan yang advanced Baik itu outer maupun Interior Oke langsung aja ya Jadi Ini contoh ya Jadi helm itu Yang paling umumnya Itu Banyak menggunakan ABS untuk Helm-helm hariannya ABS pun Itu banyak sekali macamnya Ada yang Kayak ini ya Ini rigid ABS nya Ada juga yang flexi Nah kemudian Ada yang bahannya Fiberglass Fiberglass yang Tentunya Terstandarisasi ya Untuk digunakan Sebagai Bahan shell Sehingga Sehingga Banyakan yang Fiberglass itu Rata-rata sih sudah bisa Digunakan untuk Kebutuhan Track ya Terus Selanjutnya Setelah fiberglass ada Tri-composite Nah untuk Tri-composite ini Itu perpaduan antara Karbon Terus juga Fiberglass Satu lagi ABS Kalau tidak salah Ya koreksi aja Kalau salah ya Di komentar Nah Lalu yang paling Advanced Sampai saat ini Itu adalah Full Carbon Dan memang Untuk Dari tri-composite Sampai dengan Carbon Itu juga Bisa dibilang Untuk Helmnya juga Mahal ya Tidak murah Karena memang Kebutuhannya Berbeda ya Tadi dari shell Kalau Pfizer Saya tidak ini ya Pfizer ya Saya rasa Mirip-mirip Untuk dari bahan Terus Dari Ini Knope ya Apa sih bahasanya Ratchet ya Model Ratchet Model pengunci Pfizer Nah itu ada Beberapa Tipe Ada Juga pakai Beberapa bahan Ada yang pakai Titanium Ada yang pakai Macem-macem Ada yang Ya baut besi Ada yang Cuma pakai Sistem racet Ada juga yang Side pot Plastik Artinya Ini macam-macem Setiap Produsen itu Punya ciri khasnya Punya standar Punya mereka Masing-masingnya Itu tadi bagian Mengunci Oke Tadi sudah bagian Luar Oke Ventilasi mungkin Ventilasi juga Bahannya macam-macem Contoh ini aja Ini beda banget Dia tanpa Yang ini kebetulan Tanpa Sistem penutup Maksudnya Dia hanya Sistem ventilasinya Ini terbuka Belian depannya Hanya dilapisi Dengan Apa ya Kawat ya Semacam Kawat Yang Bentuknya semacam Apa sih ini Serat gitu ya Atau Saringan Semacam ini Itu juga ya Modanya Tertutup Tentu bahannya Dari Base Termasih juga bagian Exhaustenya Bagian Exhaustenya Van Exhaustenya Lanjut ya Bagian Inner Bagian Inner Jadi lapisan selanjutnya Setelah shell itu EPS ya Nah EPS sendiri Itu modelnya Macem-macem ya Ada yang Di Unibody Unibody itu artinya Di tanpa potongannya Utuh Secara utuh Terpasang Dari Biasanya Dari Forehead Terus Bagian Namanya Tempurung Tempurung Kepala Sampai Krom Bagi yang Atas Ada juga Yang Modal Pasang-pasang Maka Sistemnya Mungkin Bisa Dibuang Connect Down Atau Apalah Jadi Dia Terjadi Dari Beberapa Pasangan Dari Contohnya Itu Helm AGV Vista Itu Kalau Dibongkar EPSnya Hingga Unibody Artinya Ada Beberapa Bagian Nah Ada Juga Yang EPSnya Itu Terpisah Tadi Di Bagian Pipi Dia Dilapisi Dengan Pad Sampai Bahkan Ada Yang Bagian Apa Namanya Mod Nya Ini Atau Moncong Nya Ini Dilapisi Dengan Foam EPS Nah Untuk Diketahui EPS Sebuah Helm Sangat Sensitive Jadi Kalau Kalian Mau Membersihkannya Itu Perhatikan Benar-benar Bahan Yang Kalian Gunakan Untuk Bersihkan Bahkan Apa Ya Kalau Kalian Kasih Pewangi Parfum Itu Benar-benar Harus Diperhatikan Karena Ya Tadi EPS Yang Merupakan Sebuah Fum Itu Sangat Mudah Sekali Memuai Jadi Harus Diperhatikan Bahan-Bahan Kimianya Karena Ketika Terjadi Kerusakan Tentunya Daya Absorbenya Itu Tidak Optimum Lagi Dari Sebuah EPS Tentunya Akan Berkurang Dan EPS Itu Bisa Dibilang Part Ataupun Kalau terjadi Kerusakan Itu Sangat-sangat Susah Yang Mungkin Ada Tapi Saya Rasa Sangat-sangat Susah Untuk Part Penggantinya Jadi Kalau Kalian Misal Lagi Hunting Sebuah Helm Dalam Kondisi Yang Second Perhatikan EPS Selanjutnya 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 Padding Setelah EPS Nanti Lapisan Lapisan Selanjutnya Yang Menyentuh Kepala Itu Padding Jadi Busa-busa Dari Helm Pipi Rompet Ya Tunggu Burung Itu Biasanya Bahannya Sama Dan Bahannya Macem-macem Tiap Publik Punya Apa Namanya Kriteria Dari Bahan Yang Digunakannya Helm Entry Level Middle Sampai Dengan Flagship Variatif Nah Bagian Padding Yang Bisa Dibilang Yang Terbaru Itu Dia Modelnya Multi Layer Seperti Ini Mengambang Nah Ini Yang Buat Nyaman Karena Apa Ya Bagian Crown Pad Tidak Terasa Tertekan Tapi Dia Istilahnya Pembagian Berat Ini Juga Lebih Baik Kalau Kalian Punya Ya Mungkin Coba Bedakan Misalnya Ini Pake Multi Density Jadi Kalau Ini Contoh Nah Ini Dia Bukan Yang Model Mengambang Feel Nya Filtnya Pasti Beda Kalau Helm Helm Baru Rata Sudah Pake Yang Chrome Pad Mengambang Contoh Yang Ini Kalau Yang Apa Namanya GP Pro Ini Yang Versi Terbaru Ya Kalau Yang Versi Lama Sama Dia Kayak Dia Nggak Movie Density Sudah Yang Terbaru Jadi GP Pro Sudah Beberapa Kali Update Yang Terbaru Adalah Ini Untuk Bagian Inner Ini Contoh Mungkin Nggak Kelihatan Nggak Lihat Ini Sudah Multi Density Jadi Di Bagian Sini Ada Busa Lagi Busanya Nggak Merata Nempel Hanya Titik Tengah Saja Tapi Titik Samping Mengambang Beda Sama Yang Tadi Tertumpu Merata Tapi Film Untuk Digunakan Memang Enak Ini Memang Mengambang Coba Kalian Perhatikan Film Keluaran Baru Khususnya Yang Tentunya Yang Tentunya Yang Ini Yang Bukan Yang Budget Kalau Budget Biasanya Meskipun Terbaru Yang Model Yang Seperti Itu Yang Yang Membuat Nyaman Dan Juga Sirkulasi Udaranya Ada Ada Rongga Yang Memang Apa Namanya Untuk Airflow Oke Tadi Padding Padding Sudah Kalau Pengunci Ya Sudah Tau Lah Ada Yang Mikrolok Quick Release Ataupun Ini Apa Namanya Double Daring Dan Itu Bahannya Juga Macem Macem Jadi Tidak Semerta Oh Ini Double Daring Bisa Buat Balap Ya Secara Standart Nya Harus Double Daring Cuma Bahannya Macem Macem Jadi Diberhatikan Juga Tapi Kalau Untuk Ini Standart Seperti Ini Yang Baru Baru Sudah Bagus Menurut Saya Untuk Pemberitan Lokal Double Daring Memang Bagus Bagus Bahannya Tadi Sudah Bagian Back Terus Mungkin Ini Terakhir Bagian Mode Guard Nah Tadi Ada Yang Lapisannya Berlapis Lapis Ada IPS Ada Yang Dia Langsung Bagian Ini Luarnya Cell Terus Bagian Dilapisi Lagi Satu Satu Lapisan Dan Itu Bahannya Macem Macem Ada Yang Pakai Rubber Ini Seperti Ini Rubber Sama Kayu TG5 Rubber Kalau Enggak Salah Ada Yang Pakai Plastik ABS Ada Yang Pakai Padding Juga Jadi Ada Yang Pakai Tadi Foam Dilapisi Dengan Busa Tipis Atau Kain Seperti Itu Kayak Arei Contohnya Kalau NHK Ini Ini Dia Pakai Haber Kalau Dibilang Suka Saya Lebih Suka Yang Pakai ABS Karena Lebih Solid Lebih Apa Ya Menurut saya Lebih Premium Kalau Dissentuh Nah Terus Bahan Kedua Setelah ABS Tentunya Saya Lebih Suka Yang Foam Foam Yang Apa Namanya Dilapisi Tadi Dilapisi Dengan Kain Ataupun Padding Lagi Saya Lebih Suka Itu Karena Bicara Kemudahan Perawatan Terus Juga Durability Kalau Seperti Ini Finishing Bagus Di Rubber Tapi Yang Namanya Rubber Itu Mau Kalian Nanti Rawat Sebagus Apapun Kalau Masanya Memang Sudah Sudah Habis Artinya Masa Pakainya Sudah Kada Luarsa Biasanya 5 Tahun Tapi Tergantung Perawatan Tergantung Cuaca Kalian Menyimpannya Seperti Apa Merawat Seperti Apa Cuma Yang Namanya Rabber Pasti Akan Getas Atau Hancur Jadi Itu Sebuah Ini Keasikan Nanti Kalau Dalam Merawat Helm Keunikan Dalam Merawat Helm Jadi Tidak Usah Terlalu Ini Bingung Nanti Bimana Tentunya Aksesorisnya Ada Kalian Harus Separa Ataupun Kalian Variasinya Nanti Kalian Ganti Dengan Bahan Yang Tadi Saya Sebutkan Yang Lebih Awet Ada Juga Tidak Terlalu Khawatir Karena Itu Memang Part Yang Memang Pasti Akan Diganti Seiring Berjalannya Waktu Atau Apa Namanya Umur Ekonomis Itu Aja Mungkin Dari Bagian Menurut Apalagi Sampai Sini Dululah Terlalu Panjang Juga Videonya Next Kita Bahas Yang Lain Atau Kalian Punya Ide Apa Boleh Komentar Nanti Kalau Bisa Coba Kita Realisasi Oke Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh